Intro Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah Kubur Raya Merupakan sistem pengelolaan hutan di tingkat lapangan berdasarkan satuan wilayah yang berbasis fungsi dan ekosistem Secara umum, Sungai Kubur Raya dan seluruh bagian dari Kabupaten Kubur Raya masuk dalam sistem daerah aliran Sungai Kapuas Dengan luas kawasan lindung yang mencapai 44,43% pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Kubur Raya termasuk dalam prioritas penanganan tinggi karena keberadaan kawasan lindung tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hidrologi di daerah aliran Sungai Kapuas Luas kawasan mangrove di wilayah KPH Kubur Raya berjumlah 78,683 hektare sekitar 40% dari wilayah kelola KPH Kubur Raya Secara parsial, bentang alam di wilayah KPHP Unit 33 Kubur Raya dapat dibagi dalam beberapa segmen yaitu daerah perbukitan, rawa, dan mangrove Hampir seluruh kawasan ini berhadapan langsung dengan air laut yang merupakan hutan mangrove tidak berpenghuni Beberapa jenis flora dan fauna yang langka dapat ditemukan di sini Berus mata buaya atau dalam bahasa lokal tumuk putih ini jenis bruguera yang termasuk langka hanya terdapat di tiga negara dunia termasuk salah satu di Indonesia selain itu jenis tanaman mangrove dari spesies kandelia kandel Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan Salah satu potensi hasil hutan bukan kayu atau HHBK yaitu produk gula semut karena memang potensi pohon kelapa di wilayah KPA Kubu Raya ini sangat banyak tersebar mulai dari wilayah kubu sampai dengan kecamatan batu ampar Dan tertariknya ke gula semut ini dari segi tenaga sama penghasilan pun Peningkatan kapasitas dilakukan dengan memperhatikan lima modal kehidupan yaitu sumber daya manusia, modal sosial, infrastruktur, finansial, dan alam KPH diharapkan dapat menjalankan kelola sosial, ekologi, serta ekonomi secara seimbang dan optimal dengan mengedepankan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat setempat Sebuah proses panjang akan dilewati dibutuhkan kerjasama lintas sektoral yang saling terkoordinasi dan simultan Dukungan dan kerjasama multi pihak akan sangat membantu dalam upaya mencapai tujuan utama yaitu kawasan hutan yang lestari dan masyarakat yang terjamin kesejahteraan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!